Polisi mencinduk dua kurir ganja yang kerap beroperasi di Kabupaten Malang. Peredaran narkoba yang diotaki seorang narapidana dari dalam lapas tersebut kini dalam pencarian petugas. Dua kurir ganja yang berhasil ditangkap petugas adalah BFJ dan ASP, asal Kota Batu dan Kalipari, Kabupaten Malang. Pelaku ditangkap di dua lokasi berbeda, BFJ di rumah kosnya di Kota Batu, sedangkan ASP di sebuah kafe di kawasan Jatimpak 2, Kota Batu. Polisi mengamankan barang bukti berupa paket ganja seberat dua kilogram siap edar yang dikemas rapi dalam klip transparan, plastik bening, alat hisap ganja, timbangan, serta ponsel. Guna mengelabui petugas, peredaran dilakukan dengan sistem ranjau ataupun menggunakan jasa ekspedisi online bertuliskan gula aren dengan sasaran pekerja dan pelajar. Keduanya nekat mengadarkan ganja dengan imbalan Rp500.000 serta bisa bebas mengkonsumsi ganja. Seluruh mekanisme peredaran ganja dikomando oleh seorang bandar bernama Unyil alias Ujil yang dilakukan di balik lapas yang kini dalam pencarian polisi. Pada saat tanggal 17 Mei kita ngamankan, tersangka ada barang bukti ganja dan narkotika. Setelah itu kita laksanakan penyelidikan lebih lanjut dari hasil keterangannya bahwa akan ada penurunan ganja. Dua paket pengiriman melalui jasa pengiriman. Akibat perbuatannya, kedua pelaku digancar pasal penyalahgunaan narkoba dengan ancaman hukuman 20 tahun kurungan penjara dan denda Rp5 miliar. Dari Malang, Saya Fajarani, AI News, melaporkan.